Mau kirim tanaman? Tau gak, kalau kirim tanaman juga harus di karantina lho? Tanamannya sih, bukan orangnya. Nah, di layan parcel sekarang bisa kirim tanaman plus karantina juga. Mau itu tanaman janda bolong, tanaman aglonema, bibit tanaman, sampai bunga anggrek bisa dikirim lho. Kamu cukup siapkan tanaman bias yang sudah dibungkus rapi. Kemudian, datang ke agen layan parcel terdekat. Sesampainya di agen, pihak layan parcel akan melakukan pengecekan dan menimbang berat tanaman yang akan kamu kirim. Untuk proses pembuatan nomor resi atau surat tanda terima karantina, berat maksimal dalam satu nomor resi adalah 10 kg. Setelah selesai, customer membayar dengan harga yang sesuai dari pihak layan parcel. Untuk pembayaran karantina, sudah termasuk dengan ongkos kirim ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu nih. Servis karantina via layan parcel hanya berlaku untuk produk rekpek dengan penambahan SLA satu hari. Pengurusan dokumen karantina sementara hanya berlaku dari Jakarta area. Saat ini, layan parcel hanya mengirimkan komoditi bibit tanaman, bunga potong, tanaman hias atau bunga. Jika kerusakan tanaman karena layu atau mati, karena perubahan suhu, tidak bisa melakukan proses klaim ya. Nah, gimana? Udah tahu kan syarat dan ketentuannya? Sekarang, kirim tanaman atau buat surat karantina, langsung aja datang ke layan parcel. Dijamin, aman dan terpercaya.